Persoalannya ya, kelompok dayat yang menolak putusan MK itu juga cukup besar. Kemudian kelompok dayat yang mendukung putusannya juga cukup besar, kan gitu. Besaran yang menolak sih Bang. Besaran yang menolak. Kan sebenarnya gelombangnya bisa dilihat dari komentar itu, karena komentar itu pasti bukan bot. Komentar itu sehebat-hebat buzzer, katakanlah ya, tidak akan sebanyak itu. Karena kan itu muncul di semua lini medsos, di Twitter, meme-meme anak-anak muda yang bikin-bikin menjadi lucu-lucu gitu ya. Terus kemudian di akunnya Mas Gibran sendiri, di komentar-komentar semua berita, itu kan tidak mungkin semua dilakukan oleh buzzer. Pasti ini kan gelombang publik. Ya, jadi artinya situasi ini walaupun tadi ya tidak seimbang ya, di dalam medsos. Tetapi ketika terjadi persoalan politik yang serius, artinya katakanlah terjadi yang agak demonstratif, misalnya di jalan atau di depankan gedung MK, di depan DPR, secara masif, ini kan bisa mengacaukan situasi. Bisa membuat ketidakpastian di dalam proses pemilu kita, karena ini mengandung persoalan yang patut diduga istilah hukum itu, cacat hukum gitu. Jadi ini yang ke depan akan mungkin kita saksikan. Tetapi apapun, keriuhan pasti akan terjadi. Karena kelompok-kelompok intelektual yang dulu merupakan pendukung berat Pak Jokowi, semuanya sudah mulai bereaksi negatif. Katakanlah misalnya surat terbukanya Pak Buter, kemudian Bang Gunawan Muhammad, kemudian Bang Eros, Ikran Nusa Bakti, nulis di kompas. Kompas ini kan orang paling sopan kan, orang paling sopan sepanjang sejarah gitu. Itu pun sudah keras. Makanya enggak pernah dibredel. Makanya enggak pernah dibredel. Itu pun sudah keras. Dengan bahasa judul kuosong gendong lali. Jadi kekuasaan itu akan membuat lupa kepada siapapun pemegangnya gitu. Dan itu memang ya kalau dalam kacamata Islam itu memang Qur'ani, memang betul. Karena Qur'an sendiri juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Semua orang akan menjadi despotik, manakala melihat dirinya istagana. Serba cukup. Jadi memang ya, kok jadi begini Pak Jokowi. Ya Qur'annya saja mengatakan begitu. Jadi Pak Jokowi masih manusia. Tidak terlepas dari pasal ini gitu. Begitu Bang. Ya itu kalau secara umum kita ambil, hindarilah hubut dunia. Ya, ya, ya. Karena hubut dunia itu bisa lupa diri. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Ya jadi kita kan masuk sekarang ini ya. Tadi luar biasa sudah dijelaskan oleh Gus Rom ya tentang persoalan putusan dan efek akibat daripada putusan MK ini. Ya, jadi ini saya sudah lihat ini kok alumni ITB. Tapi pembahasan hukumnya yang jelimet juga bisa. Ini karena... Saya ingat Bung Karno Indonesia menggugat nih. Ya, ya. Tapi ini bukan karena ya saya seorang guru besar di bidang hukum Tata Negara. Ya. Tetapi sedikit banyak buku-buku itu kita baca juga. Satu. Yang kedua, kita kan kemarin waktu 2014 sampai 2017 berperkara hukum dalam dualisme partai politik di internal partai kami kan cukup lama. Jadi akhirnya saya mengambil sarjana hukum honoris Kausa waktu itu. Untuk membuat kita harus tahu perkara ini bagaimana. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.